Hai macam mana bu 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 nanti emang dia pergi kemana tuh orang ngerti emang tadi enggak pamitan Halo kembali lagi bersama dengan aku di channel aku mom-mom kembali lagi bersama dengan aku di channel aku maaf apa ikan guys hari ini aku habis apa ya namanya beres-beres enggak juga sih ya gitulah udah mulai rada keringetan jadi eh sekalian aja aku mau ras akuarium aku jadi mau ganti air ikutin aku terus jangan lupa buat like comment dan juga subscribe-nya untuk dukung aku selalu biar upload tiap minggunya itu apa namanya terus upload lah intinya dan aku enggak bosen-bosen buat bikin konten-konten yang seru yang bisa menghibur kalian semua jadi jangan lupa ya Oke nah ini dia akuarium yang mau aku apa namanya mau aku ganti air ini juga udah kurang banyak banget terus ini dibawa juga ada lagi ini ada ikan Sumatera sama ikan cupang ikan cupangnya mojok terus-terus ini ada ikan koki ini padahal baru diganti semalem tapi udah keruh lagi karena aku kebanyakan kasih makan jadi buat kalian kalau misalnya mau ngasih makan ikan itu jangan banyak-banyak ya jadi dikasih aja secukupnya kalau memang habis kalau memang cepet habis kasih lagi dikit-dikit-dikit aja gitu oke langsung aja oke jadi aku udah ada ini ember buat naro airnya terus kita ambil selang ini buat sedot sedot airnya Oke karena aku enggak punya alat apapun buat sedot air jadinya pakai alat seadanya ini nah itu selangnya kita taruh situ terus ini ujungnya kita sedot iya ya ini udah keluar airnya sekarang kita tinggal tinggal nunggu airnya habis ya oke teman-teman jadi buat kalian yang punya akuarium ini salah satu tipsnya ya biar ikannya itu enggak stres dan juga ikannya itu tetap apa namanya ya tetap bertahan hidup lah ya jadi kalau misalnya kamu nguras akuarium itu jangan airnya sampai bener-bener habis jangan bener-bener habis kalau misalnya pertama kali pertama kali untuk ganti akuarium itu maksimal setengah dulu setengah dulu nah nanti di beberapa di ah mundi pas ganti yang kedua baru di kurangin paling gak seperempat disisain seperempat atau sepertiganya ini sepertiga sih segini segini ini kamu help me help me help me nah ini dia jadi ini udah sepertiga sepertiga ya kira-kira seperempat seginian Oke ini udah sepertiga airnya udah berkurang jadi langsung aja kita isi kita isi nah sambil nunggu airnya lagi diisi di sana di kamar mandi kita mendingan bikin susu aja buat si momo buat momo dan kawan-kawan tempatnya ini susunya jadi buat kalian yang punya kitten punya kucing apapun itu kalau misalnya kalian mau kasih susu itu hati-hati ya jangan sembarangan dalam susu buat binatang karena binatang itu enggak kayak manusia yang apa aja dimakan jadi eh belinya itu paling aman adalah SGM yang ananda umur 0-6 bulan karena loh karena eh apa sih tidak mengandung yang apa sih sukrosa laktosa ya apa sih yang gula-gula gitulah itu karena pada dasarnya kucing itu enggak butuh gula dia butuh protein yang banyak nah ini susunya biasanya sebenarnya ini takarannya enggak enggak pasti sih cuman ini biasa aku bikin aja takarannya itu eh tiga sendok penuh tiga sendok ini tiga sendok takar kasih aja tiga sendok takar jangan ragu-ragu kalau beli habis lagi ya padahal yang punya enggak pernah minum susu ya gitu kalau kalian mau memelihara sesuatu itu harus dikasih makan gitu harus bertanggung jawab karena apalagi kucing itu kalau misalnya udah biasa dipelihara terus tiba-tiba kita buang atau enggak kita kasih makan biasanya dia akan mati what 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 ini air termos udah dari semalem jadi udah enggak panas banget bisa kita kasih hai 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 oke nah untuk airnya sendiri aku tuh biasa pakai setengah gelas setengah gelas ini ya atau biasanya kalau pakai itu sih gelas yang kecil biasanya cuman udah sepenuh dapat pecah jadi ya udah pakai ini aja terus diaduk sampai bener-bener larut tapi sebenarnya untuk kucing itu biasanya bikinnya itu lebih kental dari ini cuma karena biar kenyang biar soalnya kan di rumah ada tiga kucingnya ada tiga jadinya biar bisa semuanya menikmati hai oke langsung kita tuang di wadah hai 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 omegat ini panas banget sih Hai buat kucing panas oke oke sekarang kita tinggal Halo Momo nih susunya Mimi cucu dulu tuh Mimicucu sepertinya kepanasan bis sekarang kita panggil ya di luar ini tadi habis beres-beres tengah-tengah ini sebelum macem itu ada itu ada semari banyak banget itu sih pengkor itu kalau kalian bisa nonton videonya akhirnya aku memut kucing ini ini kucingnya cacat kesehatan banget terus sama ibu aku dipanggilnya si pengkor pengkor Hai titik pengkor sih udah gede sekarang hehehe Mimicucu dulu Hai tinggal di moca mana moca 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 bukan kamu bukan kamu moca mana bu bu bu-bu bu-bu ngerti emang dia pergi kemana Tunggu orang ngerti Emang tadi enggak pamitan Lanjut isi aquariumnya Karena itu kasihan ya Kita lanjut buat isi aquariumnya Kalau mau isi aquariumnya Kalau mau isi aquariumnya Jika lo kau cinta Benar-benar cinta Jangan katakan Kamu tidak cinta Jikalau kau sayang Benar-benar sayang Tak hanya kata Atau rasa Kau harus tunjukkan Jangan sempai Hingga waktu berpisahan Tidak Dan semua yang tersisa Hanyalah air mata Hanya air mata Mungkin saja Cinta Akan menghilang Selamanya Dan semua yang tersisa Hanyalah air mata Hanya air mata Cinta Hanya air mata 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 enggak ada ini enggak ada ini Nah kalau misalnya kamu enggak ada ini terus kepengen airnya tuh jernih terus tipsnya adalah kamu kasih batu-batuan kayak gini yang banyak di akuarium kamu kalau misalnya kamu orang yang males nguras terus juga enggak punya yang kayak kayak semacam ini dan lain-lain sebagainya jadi kalau misalnya pakai batu-batuan aja itu udah cukup banget buat bikin airnya itu tetap jernih terus bertahan lama gitu jadi mungkin bisa dikuras mungkin bisa dua minggu sekali atau sebulan dua bulan ya sampai keruh lah pokoknya gitu Nah kalau misalnya kalian nggak percaya aku punya buktinya ini dia nah lihat ini di akuarium yang kecil ini ini enggak ada namanya dia filterisasi enggak ada makam macem-macem apapun jadi ini bener-bener cuma air dia warium kasih ikan terus dikasih batu-batuan kayak gini yang banyak nah ini bakal apa namanya karena kotoran-kotorannya itu bakal nyelit-nyelit gitu di batu-batunya itu tapi ketika batu-batu ini diangkat tuh udah pasti langsung kotor banget dan ini karena kebanyakan ngasih ini kebanyakan nasi ini jadi airnya keruh tapi bukan keruh yang kotor keruh yang ya air keruh gitu kalau ini kan bening ini bening ini keruh karena kebanyakan makan hei akhirnya video tadi udahan selesai sekarang apa ya adalah lanjut ke video selanjutnya semoga kalian bersenang-senang bersama dengan aku di video aku oke lanjut lagi di video selanjutnya see you next time bye terima kasih sudah klik video ini tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir